Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada channel saya Veno Andrian Lohan channel Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini Sehingga channel ini bisa berkembang lebih baik Dan bagi kalian yang baru saja Bergabung melihat video ini Saya ucapkan terima kasih Semoga kalian terhibur dan video ini Bermanfaat untuk kalian teman-teman Sebelum saya lanjutkan terkait pembahasan progresan lohan kamfa V8 ini Teman-teman yang belum subscribe channel ini Teman-teman bisa langsung subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi dari saya Dan kalian tidak ketinggalan update video saya selanjutnya Lohan kamfa V8 yang saya progres ini Sekarang sudah berukuran sekitar 4 cm Untuk pemberian pakan Saya hanya memberikan jasing beku saja Dalam pemberian pelet Nantinya saya akan berikan ketika Lohan kamfa V8 ini sudah berukuran sekitar 7 cm Perlu kalian ketahui bahwa Kandungan protein yang ada pada cacing beku Itu lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan protein Pada bahan pakan lainnya teman-teman Hal ini karena cacing beku mengandung 100% cacing darah Tanpa adanya campuran apapun Oleh karena itu cacing beku ini sangat baik Digunakan dalam proses pertumbuhan pada lohan kamfa V8 yang saya punya ini teman-teman Selain itu kandungan gisi pada cacing beku Seperti protein Mampu meningkatkan kekebalan tubuh lohan Sehingga sulit terkena penyakit Nah kalian bisa memberikan cacing beku ini Secara rutin setiap hari Atau seminggu 3 kali teman-teman Terima kasih telah menonton! Untuk kalian yang ingin memiliki lohan dengan ketajaman warna yang selalu terjaga keindahannya Kalian bisa berikan cacing beku ini setiap 1 kali sehari Kalian bisa berikan sore hari atau menjelang malam teman-teman Karena pada waktu ini sangat efektif bagi warna ikan lohan Agar tetap terindah dan tajam Nah satu lagi teman-teman yang saya sangat suka dengan cacing beku Itu sangat banyak sekali kandungannya Terutama pada kabohidratnya Cacing beku ini merupakan jenis kabohidrat yang sangat baik untuk sumber tenaga ikan lohan Berbeda dengan bahan pakan lainnya Karena kandungan kabohidrat pada cacing beku ini Mampu menjadikan sumber tenaga yang banyak Serta tahan lama teman-teman Sehingga lohan kalian akan selalu rincah Dan tentunya bertenaga sepanjang hari Itulah tadi sekilas manfaat cacing beku untuk lohan berayakan kamfa V8 ini Sehingga lohan kamfa V8 ini sekarang perkembangannya sudah seperti ini teman-teman Nanti ke depan saya akan update terus Untuk pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada lohan berayakan V8 ini Terima kasih telah menonton! Untuk sementara waktu ini kamfa V8 yang saya progres masih saya tempatkan di akuarium sekatan Karena mengingat keterbatasan tempat sehingga kamfa V8 masih saya tempatkan disini berbarengan dengan kamfa V8 satunya Karena ini ada 2 ekor Nantinya saya akan tempatkan kamfa V8 ini di akuarium single tank teman-teman Tapi ini masih menunggu tempatnya Karena juga saya masih pesan akuarium tapi belum jadi-jadi Nanti ke depan saya akan tunjukkan ke kalian ketika lohan kamfa V8 yang saya progres ini sudah saya tempatkan di akuarium single tank teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah kamfa V8 yang saya punya ini Ini sekarang masih saya berikan untulan Saya mencoba berikan untulan pada kamfa V8 ini Ternyata lohan kamfa V8 saya cukup berani dan bermental bahagia teman-teman Ini ukurannya dibandingkan untulannya Lohan kamfa saya lebih kecil dan untulannya lebih besar teman-teman Bisa dibilang ini sekecil cabi rawit karena dia sudah mulai berani Semoga ke depan lohan kamfa V8 ini menjadi hidaman dan bisa masuk di kelas kontes ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh iya teman-teman mungkin untuk ke depan ketika lohan kamfa V8 ini sudah berukuran 8 cm Nantinya saya akan coba berikan pelet JDL Nanti kita akan lihat perkembangan jenong pada lohan kamfa V8 ini setelah saya berikan JDL Nanti teman-teman bisa ikut evaluasi apakah jenong pada lohan kamfa V8 setelah saya berikan JDL akan bertambah ukurannya lebih besar Apakah jenong pada ikan lohan V8 ini akan setan B di ukuran segini Nanti kita akan lihat perkembangan selanjutnya dan saya akan upload video itu teman-teman Terima kasih telah menonton! Saya kira itu teman-teman semoga video ini bermanfaat untuk kalian Jika kalian ada yang ditanyakan teman-teman bisa langsung klik di kolom komentar Semoga video ini menghibur dan tentunya menginspirasi kalian Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya menjadi semangat dalam membuat video-video selanjutnya teman-teman Saya pamit undur diri, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jenong dari Jogja Terima kasih telah menonton!